Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Latifah Rahimah DPS 1910-112 Disini Saya akan menceritakan kembali Tentang Siti Nurubaya Kisah Tasampai Yang nama pengarangnya itu Marah Rusli Kisah Sudah awalnya Udah meninggal Dan dia pun Ditinggali oleh ibunya itu Waktu dia masih kanak-kanak Dan dia mengenal Arti cinta Dan mengerti arti cinta itu Dari kecil sampai dia dewasa Itu dia dah mengerti Dan dia tinggal bersama Ayahandanya yang bernama Sulaiman Dia itu Ayahandanya yang paling dia sayang banget Ayahandanya itu bekerja Sebagai pedagang di kota Padang Dan model Sebagai modelnya itu Udah atas pinjaman Atumaringgi Dan Atumaringgi Tidak pengen Ayahnya tersebut Kaya Atau sukses seperti itu Dan Atumaringgi Malah menyuruh Orang untuk membakar kiosnya Dan kiosnya pun Bangus sampai terbakar Dan tidak ada satupun barang Yang tinggal Di kios tersebut Dan Ayah dan Siti Nurbaya pun Jatuh miskin Dan tidak punya apa-apa lagi Akan tetapi Atumaringgi Selalu menagih-nagih hutangnya Kepada Ayah Siti Nurbaya Dan Atumaringgi Juga mempunyai syarat Supaya untuk Memunaskan hutang Ayahnya tersebut Dengan syarat Siti Nurbaya tersebut Harus menikah dengannya Akan tetapi Siti Nurbaya sangat sedih Karena Dia Atum tersebut Sudah tua Dia juga Tidak mencintai Atum tersebut Dia sudah mempunyai Kekasih Yang dimana Nama kekasih itu Sonsul Bahri Yang lagi sekolah Di Batavia Jakarta Siti Nurbaya tersebut Tidak Mau melihat ayahnya Berlilit hutang Daun dita-gitaga tersebut Daun dita Sepaya gitu Dan dia pun Akhirnya Mau Baharumatannya itu Dibagi dengan Atumaringgi Dan Akhirnya pun Atumaringgi Dan Siti Nurbaya pun Menikah Akan tetapi Ayahnya pun Meninggal Sakit Karena sakit keras Tak lama kemudian Pasumaringgi Membagi Makanan Beracun Kepada Siti Nurbaya Makanan yang beracun tersebut Yaitu lemang Lemang yang sudah Dikasihkan racun Siti Nurbaya pun Meninggal Dan Kabar Siti Nurbaya meninggalkan Sampai di Tangan Samsu Bahri Itu kasih yang dia sayang Dan Samsu Bahri Menayangi dia Akhirnya pun Samsu Bahri Memutuskan untuk Tidak sekolah lagi Dan memasuki Dinas Militer Samsu Bahri itu Pada saat Sudah masuk Dinas Militer Dia berganti nama Dengan nama Latnas Mas Supaya tidak Ada yang kenal Dan Dan Atuk Meng Dan Atuk Dan Atuk Mirangi pun Tidak tentang Menang Dan sepuluh tahun Kemudian Samsu Bahri pun Pergi ke Pelabuhan Talubayu Dan menuruni Tentaranya Tersebut Dan akhirnya pun Mereka berangkat lagi Ke Padang Tiba ke Padang Samsu Bahri tersebut Meminta izin Kepada Kapten Kapal Untuk Pergi ke Muara Pertama Pertama-tama Kapten tersebut Menolaknya Dan akhirnya Dan berpikir lagi Kapten tersebut pun Mengizinkan Pergi ke Muara Tiba di Muara Mereka Mendaki Menyeberangi sungai Dan mendaki Gunung Padang Di Di Sana Ketemu Seorang fakir Atau penduduk Yang ada disana Dan menanyai Gimanakah Kuburan Suleiman Yang Yang kira-kira Meninggal 10 tahun yang lalu Dan Fakir atau penduduk Itu pun bingung Kenapa Ulanan tersebut Menanyai Kuburan Orang Melayu Akan tetapi Penduduk itu Malah Menunjukkan Kuburan tersebut Dan Latna Menemui Tiga Kuburan Yaitu Kuburan Sitni Lubaya Ayah Andanya Dan Ibu Andanya Latna Latna Menatangi Kuburan tersebut Dan Memeluk Kuburan tersebut Dengan Erat Pada jam 10 malam Latna Malah Pergi ke Batu Kota Tengah Belayar Dan Disitu Dia menemui 10 Puluhan Orang Yang lagi Berkumpul Bersandiwara Bermusyawara Dan Memakai Kebaya putih Dan Ternyata Mereka Bermusyawara Untuk Memperang Dan Bersenjata Sebuah Golok Ketika Ketemu Dengan Datuk Maringgi Dalam Satu Keributan Tanpa Berfikir Panjang Lagi Samsul Bahri Pun Menembak Datuk Maringgi Sampai Datuk Maringgi Pun Jatuh Dan Akhirnya Datuk Maringgi Meninggal Tetapi Samsul Bahri Pun Sebelum Menembak Datuk Maringgi Dia Sudah Disatok Kepalanya Oleh Golok Dan Samsul Pun Dibawa Ke rumah Sakit Dan Dia Minta Satu Permintaan Bahwa Dia Pengen Dikuburi Di Makam Sitrubaya Dan Dia Juga Mau Ketemu Dengan Ayah Handanya Tetapi Dia Tidak Bisa Ketemu Dengan Ayah Handanya Karena Sudah Di Luan Hajal Menjemputnya Dan Pada Seri Itu Samsul Pun Disembayangkan Lalu Dibawa Ke Gunung Padang Dekat Sitrubaya Meninggal Atau Dikuburkan Ini Itu Bersujuan Untuk Menyelesaikan Tugas Saya Kedua Untuk Menambah Wawasan Ketiga Kita Bisa Tahu Yang Tidak Tahu Menjadi Tahu Mungkin Sekian Dari Video Ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh